Intro Ceritakan kenapa sampai bisa ada tagihan pajak ini sebenarnya dari awal sebesar yang miliaran rupiah kepada Bapak ini Ceritanya itu pada tahun 2018 kartu pajak menari saya dengan nilai yang sangat spetakuler yaitu lebih 5,6 M Dan saat itu saya tidak tahu kenapa bisa ada penaikian seperti itu Sedangkan saya berpikir saya punya asid juga atau kekuatan dana juga itu tidak sebesar itu Jadi saya cuma bertanya dan saya tidak tahu mau jawab apa pada waktu itu Dan saya sangat kebingungan saat itu, bingung dan segalanya heran kenapa sampai bisa terjadi seperti ini Tagihan pajak seperti itu heran, kaget ya Terus apa yang Bapak lakukan selanjutnya? Ya pada waktu saya mendapatkan tagihan sebesar itu Saya waktu itu ya pertama-tama saya bercerita kepada kebetulan penasih hukum saya Bagaimana solusinya kira-kira? Akhirnya petunjuk daripada pengacara saya katakan kita menyurah ke Pak Presiden Dan waktu itu kami menyurah ke Pak Presiden Namun ya sekian lama kali menunggu jawaban surat dari Bapak Presiden Tidak pernah ada jawaban sampai sekarang Sudah bersurat ke Presiden? Sampai berapa kali bersuratnya ke sana? Sudah tiga kali Tiga kali bersurat Keisi suratnya bisa disampaikan ke sini? Ya itu termasuk keluhan-keluhan kami Kenapa bisa ada pendidikan pajak yang begitu besar? Seperti yang kami katakan bahwa saja kekuatan kami dalam hal material juga Materi itu tidak seperti yang dibayangkan oleh orang-orang Karena kami juga harus minta pagi Dan kami diberikan mati-mati kredit sebesar 3,5 M Untuk menjalankan usaha saya Apa sudah dilaporkan juga ke kantor pajak saat ditagi itu? Iya sudah kami sampaikan juga Karena waktu kami menyurah ke Pak Presiden Ya ada beberapa tembusan-tembusan kami tembuskan juga Ya termasuk dengan kantor pajak juga Sudah sampaikan itu bahwa ini terlalu besar? Sudah komplain? Artinya bukan berbicara masalah besarnya Kami sempat bertanya Kenapa bisa ada tagian seperti itu? Apa sebabnya? Jadi apa jawaban kantor pajak? Ya itu ketika dilihat itu ternyata faktornya karena Ya itu karena jabatan Itu dikukuhkan karena jabatan Dan ini kami tidak tahu Karena kami tahunya bahwa saja kami telah dikukuhkan Jadi itu adalah suatu kewujian kami Karena kami sudah memenuhi syarat untuk bermohong dan dikukuhkan begitu Tapi kami tidak tahu bahwa saja setelah lahir pengukuhan itu Ternyata pengukuhan itu dikukuhkan secara jabatan Itu yang lebih tinggi ya Iya itu menimbulkan namanya semacam utam pajak Sehingga Nah seharusnya ya kami sama sekali pada waktu 2016 Januari 2016 Sampai dengan Agustus 2017 Saya sendiri belum memuut PPN ketika saya transaksi atau menjual hasil bumi saya Baik kepada PT Komestra maupun yang ada di Surabaya Terus ini kami dapat-dapat informasi juga bahwa sebenarnya bukan 5,6 miliar Ini katanya lebih Iya betul sekali Jadi kalau kami hitung-hitung Dari 1 Januari 2016 Ke Agustus 2017 itu Nilainya sangat sekatakuler Yaitu puluhan miliar Belum termasuk denda-denda Jadi mungkin sampai 20 M lebih 20 miliar Ini sanggup tidak Bapak bayar Ya bagaimana kami bisa sanggup Sedangkan saya saja Masih dibantu kredit oleh BAMDRI Jadi secara logika Tidak mungkin Diluar daripada kemampuan saya Ini 20 miliar Sanggup tidak Bapak membayar Bajak sebesar 20 miliar Bagaimana kami bisa sanggup Sedangkan saya saja Masih dibantu Menarang BAMDRI Jadi ini sangat memberatkan bagi saya Lagipula Yang menjadi pertanyaan bagi saya Yaitu pertama Kenapa Pada waktu itu di tahun 2016 Dan 2017 bulan Agustus Sebelum kami ditetapkan sebagai pengusaha kena pajak Kami belum memut PPN Pada waktu itu Sepersai pun Yang kedua Yang kedua Yang itu lebih penting bahwa Kami bermohong Yaitu saya bermohong Dengan dasar Surat dari PT Komestermayoda Untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak Karena sudah mencapai konsep lebih daripada tempat 8M Sehingga setelah kami Kumpulkan apa yang menjadi persyaratan-persyaratan Berkas-berkas yang ada Setelah cukup Saya sendiri Berbohong Mengajukan permohongan Ke 2 KP Selayang Nah Namun Karena ketidak tahu Orang saya Ketika itu Ketika Dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak Pada tanggal 5 September 2017 Kami tidak tahu Apa bunyi daripada Pengukuhan tersebut Yang menimbulkan Suatu masalah Bagi saya Saat ini Karena Ternyata Dikukuhkan Secara jepatan Bukan Sebagai permohonan wajib pajak Nah Berkas-berkas Seperti yang Bapak bilang tadi Itu ada berkas-berkas Berkas apa saja Bisa kami perlihatkan disini Ini Termasuk Ini satu Surat dari PT Komestra Disini Ini dari PT Komestra Jadi berdasarkan itu Kita disurati oleh PT Komestra Kita bermohon Ketantor pajak Ya betul Ketika itu Saya dengan cepat Merampungkan berkas-berkas Persyaratan Persyaratan Lalu mengajukan permohonan Ke kantor pajak KP2 KP Selayan Itu ada itu Berkas permohonannya ada Ini yang Kami minta itu adalah Salinang Salinang Permohonan Dari KPP Pratama Bulukumba Jadi ini sangat jelas Di sini Pak Sangat jelas sekali Di sini yang menjadi masalah ini Yaitu di pasal 2 Pasal 2 ayat 4 Pasal 2 ayat 4 ini Ini dikukukan secara jabatan Padahal Padahal Kebenarannya di sini Kebenarannya Di sini Di sini kami Dikatakan Pengukuhan Permohonan wajib pajak Yang dikukukan secara jabatan Yang dikukukan secara jabatan Inilah Maka Oke Terima kasih Terima kasih Terima kasih